Intro Woyoloh, dipelototin kan lo? Bang, tolong puterin bampernya bang Kalo inget kata ratu, yang kepikiran apa ya? Ratu Elizabeth? Ratu Lebah? Atau Ratu ini? Eh tetetetet, jangan nyasar dulu Kali ini kita mau ngomongin Ratu Horror Indonesia Yang gak lain dan gak bukan adalah Susana dong Bunda, Susana Nyai, Susana Nah tuh kan, udah banyak yang nyebut Tapi Susana, kenapa sih bisa sampe dipanggil Ratu? Coba kita cek KBB ya Ratu itu kan Raja Wanita atau Permaisuri Pemenang perlombaan yang menyangkut Kegiatan khas kewanitaan Dan yang ketiga Wanita yang paling menonjol dalam bidangnya Nah kayaknya ini nih yang paling tepat nih Coba kita kulik yuk Kenapa Susana bisa menonjol Di bidangnya Sampai bisa dibilang Ratu Horror Indonesia Bismillahirrohmanirrohim Kira-kira yang paling favorit apa mas film Susana? Paling berkesan tuh Kelaga Angker Itu yang bener-bener sampe Apa ya, sampe sekarang juga masih inget scene-scene nya Kayak suka-suka Kalo nonton itu dulu tuh sampe takut sendiri Sampai berhari-hari ngerasain efeknya kayak gitu Melihat Hantu Susana pake baju putih Terus adegan dia makan sate kan Dulu ada terus tinggi Pake enggrang kayak gitu Yang tatapan Susana Waktu ia minta sate Itu bener-bener keinget banget sampe sekarang Itu aku praktikan di kehidupan sehari-hari Buat bercandaan jadinya Kalo lagi makan sate kan Gitu-gitu Terus yang kedua adalah Yang perut bolong dengan belatung Dengan tatapan yang seperti Tidak terjadi apa-apa di perutnya Malai apanya? Sate 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 Berempat tusuk 200 tusuk makan disini Pernah tau gak Susana main film selain horror? Enggak justru Enggak justru ya Belum pernah Enggak ditopuk Belum pernah Faktanya Susana yang kita kenal sebagai Ratu horror Indonesia Memulai karirnya Enggak langsung lewat film horror loh Saat merintis karirnya Susana muda ikut dalam film musikal Asrama Dara Lewat film ini Susana berhasil menyabet penghargaan The Best Child Actress Dari Festival Film Asia di Tokyo Tahun 1960 Kalo diliat dari jumlah film Yang dimainkan Susana Film horornya Enggak lebih dari setengahnya Yaitu 19 Dari total 42 film Sepanjang karirnya Namun Emang gak bisa dipungkiri Kalo film-film horornya Emang legendaris Alias laris Sampai sekarang Bahkan film-film horor yang dimintangin Susana Juga diminati penonton mancanegara Susana emang selalu identik Dengan film horor Atau istilah filmnya Typecast Karena saking seringnya Susana main di film horor Sebagai tokoh utama Dan juga sebagai hantunya Typecast terjadi Ketika seorang aktor atau aktris Berulang kali memeratkan karakter yang Kurang lebih mirip Misalnya kalo di Hollywood Ada Tom Cruise Yang sering banget jadi jagoan di film action Atau Jackie Chan Yang terkenal dengan adegan yang Sat-sat-sat-sat nan kocak Di film action Hong Kong Kalo di film drama Ini nih Shah Rukan Yang terkenal dengan film-film dramanya Yang menguras air mata Dan masih banyak lagi Typecast ini pun terjadi di Susana Dimana ia terikat banget Sama genre horor Analisis gembelnya nih Typecast Susana ini dipengaruhi Oleh film horor Susana Yang ternyata sangat diminati Oleh masyarakat pada zamannya Film Sundel Bolong misalnya Yang rilis tahun 1981 Masuk sebagai top 5 box office Di bioskop-bioskop Jakarta Alias bagian dari 5 film Terlaris saat itu Jadi ya Gak heran kalo Susana Kembali di casting Terus menerus sebagai Karakter horor Ekonomis banget lah alasannya Akting Susana Di film horornya Emang selalu sukses Bikin bulu kuduk merinding Ia bisa memainkan Parasnya yang cantik Untuk bikin kejutan Dengan tiba-tiba melotot Dulu waktu gue kecil sih Takut banget nih Ngeliat sorot matanya Gak kebayang kalo dulu Sempet ketemu langsung gitu Wah pasti kabur sih Berkat aktingnya yang ciamik Susana pernah masuk Nominasi aktris terbaik FFI tahun 1981 Untuk film Ratu Ilmu Hitam Dan juga ikut Menyukseskan film Nyi Blorong Jadi film terlaris FFI 1983 Hal ini mungkin karena Susana memerankan Banyak karakter hantu Yang beda-beda Kayak Sundel Bolong Kuntil Anak Nyi Blorong Buaya Putih Sampai Siluman Ular Menariknya Karakter-karakter yang Susana perankan itu Kebanyakan perempuan Yang mengalami Ketidakadilan Akibat dianiaya Laki-laki Yang akhirnya Balas dendam Pas jadi hantu Kalo dipikir-pikir Emang kebanyakan Hantu perempuan sih ya Aku ngerasa Kalo banyak Sekarang film horror itu Karakter utamanya Baik protagonis Ataupun antagonisnya Itu biasanya Perempuan Karena kayak Ada anggapan Kalo perempuan itu Adalah makhluk yang Paling emosional Makhluk yang Lebih Maksudnya Lebih emosional Lebih gampang Merasa dendam Lebih gampang Marah Dan itu Biasa kan jadi Jadi objektif Di film horror kan Untuk membalas dendam Untuk mencari Keadilan Atas kematiannya Dan Aku ngerasa Kalo misalnya Susana itu Legasinya buat Kita adalah Kalo perempuan Pun bisa jadi Pihak yang kuat Disini ya Jadi mereka Membalaskan dendamnya Mereka Mencari orang Yang membunuhnya Gitu Itu kayak Dan aku ngerasa Peran itu ada Sampai sekarang Jadi Kayak Perempuan Tanah Jahanam lah Yang paling berkesan Terakhir itu Menurut saya Karakter utamanya Beberapa adalah perempuan Dan Disitu sih Apa ya Aku ngerasa kayak Lebih ngasih nyawa Ke filmnya Gitu Dan menurutku Itu ya Berkat dari Ibu Susana juga Menurutku It's also a statement ya Bahwa Revenge Bahwa perempuan tuh Can do things On her own Menurutku sih Salah satu statement Yang dibikin Dengan cara Yang bersahabat ya Bersahabat Adalah Berarti apa Kalau dilihat dari sekarang Kayaknya Condescending Gitu Tapi kalau dilihat Di zaman dulu Mungkin itu salah satu Cara yang bisa Masuk ke Society kita Untuk bilang bahwa Lu jangan memperlakukan Perempuan Seenaknya ya Gitu Dia tuh bisa Ya jadi karakter itu Gitu loh Gak cuma Kepisah di film itu aja Sampai kebawa keluar film Karakter dia itu Masih ada gitu loh Mas Menurut gue Dia itu sebagai icon Di film apapun Yang dia mainkan Kita jadi Attach sama orangnya Kita ngikutin Orangnya Dan Kalau aku pribadi ya Walaupun gak Setelah selalu nonton film dia Susana itu ya Identik dengan Film-filmnya Dan kehidupannya dia Yang memang mistis Dan katanya Itu klenik Selain kehidupannya Di dalam layar Susana juga Seakan-akan Menghidupi karakternya Yang mistis Di kehidupan nyata Mungkin udah banyak Yang tau gitu ya Desas-desusnya Karena udah jadi Rahasia umum Yang sering dibahas Misalnya makan bunga melati Beliau itu Sangat spiritual gitu lah Bahkan Kepunyai sana Aneh-aneh Coba makan melati Kalau bunda memang Sehari-harinya Memang makan Dan dia Infuse Bikin fuse water Ya emang Di salah satu film Yang dimintangi Susana Yaitu Ratu Ilmu Hitam Ada adegan Dimana Susana Makan bunga melati Sebelum bales benar Bisa jadi Kebiasaan Susana Setiap hari Makan bunga melati Jadi dihubungkan Ke hal-hal mistis Padahal Kalau kita Nggak mikir Aneh-aneh Bisa aja Maksudnya Minum jasmin tea Sama-sama melati kan Emang banyak Kasiatnya gitu Ya melati Memang ciri khas ya Karena saya Nenek saya tuh Suka nanemin melati Di pinggir-pinggir Rumah Jadi sudah terbiasa Nenek saya ngambilin Ditaruh di meja makan Di lemari Baunya harum Terbiasa saya makan Terus ada lagi Ritual sebelum syuting Untuk mendalami peran Sebelum berakting Susana seringkali Melakukan meditasi Di tempat-tempat tertentu Saya juga banyak Melakukan ritual kan Kayak dirumahnya Yang dimana Yang dimagelang Itu lumayan terkenal banget Maksudnya Orang-orang sana Kayaknya udah pada tau deh Kayak Dia itu memang Kayak punya Kedepatan Dengan Sosok-sosok Nyiro Kido Jadi kayak Dia itu banyak Apa ya Saking mendalamnya Sampai Sampai ada ritual-ritual khusus Yang memang Beda sama Apa namanya Aktris sekarang Enggak sedalam Dia Saya Samedi Saya yoga Tapi saya tidak pakai Ugorampe Ugorampe itu Tidak pakai Teteh 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 Saya berdoa Samedi Doa saya Bagaimana Karena saya pikir Setiap jengkel tanah Ambil Tuhan Gimanapun kita Mau syuting Yang kita berdoa Dengan iman kita Masing-masing Dan masih banyak lagi Rumor mistis lainnya Yang bisa kalian temuin Di internet Tapi terlepas benar Atau enggaknya rumor itu Susana berhasil Mencitrakan dirinya Sebagai sosok misterius A.K.A. Horror Citra Susana Yang horror ini Turut mendukungnya Dalam meniti karir Sebagai aktris film Auranya Bunda Susana Kalau udah Apa ya Dia kayak Diem aja tuh Serem gitu Kayak kita lihat Fotonya aja tuh Udah merinding gitu Kayak Auranya tuh Emang Beda sih Kayak Emang Dia Membintangi Film horror Dia Dalam kehasilannya tuh Dia So Beautiful Until it's scary Menurut gue Meskipun Susana Udah lama berpulang Tapi sampai hari ini Kita masih merayakan Karya-karyanya Ada yang miru Melotot Susana Di TikTok Gaya horror 80an Juga dibikin Iklannya leneh Sama Dimas Jai Sampai ada yang bikin Lagu Terinspirasi Dari sosok Susana Loh Susana Ratu hororku Ratu kuntiku Susana Ratu hororku Sudol bolong Favoritku Tentunya Film horror yang terbaru Judulnya aja Pake nama Susana Saking terkenalnya Beliau di Kazana Horror Indonesia Bahkan Luna Maya Dibikin semirip Mungkin sama Susana Jadi Buat adik-adik Yang lahir tahun 2000 ke atas Juga tau Siapa Susana Diobok-obok Airnya Diobok-obok Ada ikannya Kecil-kecil Pada mabok Kalau misalnya Dikasih ini Berandai-andai aja Berandai-andai Kalau dikasih Kesempatan nih Susana masih hidup Sekarang Kamu dikasih Kesempatan Bisa ketemu Mas Susana Beraninya Berani sih Kenapa takut Kalau misalnya Ketemu Mau ngapain Mau sungkem deh Bilang keren banget Tante keren banget Tante keren banget Sudah lagi gak mau dilakuin Selain sungkem Salim 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 Pengen nanya Kenapa Masih tetap cantik Atau awet muda Sampai usianya Yang udah Seperti itu Dulu kan Aku pribadi Kalau ada kesempatan Ngobrol sama dia Pengen tau Gue cukup yakin Lo tuh sebenernya Punya layer lain Di kehidupan lo Yang lo sehari-hari juga makan Apa Pengen tau aja Basisnya kepo aja sih Saya pengen berterima kasih sih Pengen berterima kasih Sudah mengenalkan Gender horror di Indonesia Ke saya Yang waktu itu Yang masih bocah Terus Apa ya Ya pengen Jadi fanboynya dia aja Bisa dibilang Susana telah berhasil Menonjolkan dirinya Di bidang film horror Indonesia Dari type casting Yang dialami Susana Pembentukan citra Susana Yang bermau mistis Hingga karya-karyanya Sampai sekarang Masih banyak Menginspirasi Karya-karya baru Dan menjadi Ikon budaya populer Mengutip hasil Wawancara Susana Dengan tempo Tahun 2003 Sejumlah media Menjuluki Anda Sebagai ratu horror Yang tak tertandingi Bahkan sampai kini Ada komentar Terima kasih Saya bersyukur Telah bisa menghibur Dan menakut-nakuti Anda semua Selama ini Tapi jangan takut beneran Wong saya ini Paling seneng disayang Dan saya juga Sayang sama Anda Maka dengan episode Terakhir Annabelle Season 1 ini Kami ingin menyampaikan Sampaikan sayang kami Kepada almarhumah Susana Marta Frederica Van Osh Dan berterima kasih Untuk karya yang Walaupun nakutin Tapi sangat menghibur Dan meninggalkan Sejarah penting Di perfilman Indonesia You are truly Our horror queen Oh iya Sekarang kan udah mulai nih Gelombang baru Film horror Indonesia Aku ada pertanyaan Buat kalian Ada gak sih yang cocok Menggantikan sosok Susana Ini Ini Bakal bisa digantikan Sama kayak sesuatu Warcraft BKI Walaupun udah dibikin Ribbon Dibikin ganti Kaktornya Siapa Kayak gitu Tidak bisa Masih belum Tapi mungkin ada Gak menutup kemungkinan Putri Ayudhya juga Menurutku punya Potensi yang bagus Buat main film horror Aduh Serem Aku masih pengen Bisa semua yang relo Iya tapi Aku merasa Jangan lah Kalau bisa Susana Is the only one And I think It's national treasure Akankah Susana Melepas Makota ratunya Ada gak sih Yang pantas Buat menggantikannya Atau Aku akan tetap Jadi ratu kalian Terima kasih Ini ratu Sampai jumpa Sampai jumpa